Halo Sobat Property, jumpa lagi dengan Julie di Vision Pro Studio. Hari ini Julie lagi berada di klaster Alexandrine. Ini ada rumah yang akan Julie review. Ini rumahnya berada di lokasi yang sangat strategis persis di seberang mall Sumarekon Serpong. Nah ini ukuran rumahnya 9x20 yaitu 180 meter persegi dengan luas bangunan 180 meter persegi. Pengen tau rumahnya seperti apa? Yuk ikutin video Julie! Sobat Property, untuk lingkungan klaster Alexandrine ini juga dilengkapi dengan clubhouse dan kolam renang yang sangat cantik seperti ini. Nah buat Sobat Property yang belum subscribe, sebelum lanjut videonya jangan lupa di klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya Anda tetap terupdate informasi sekutar properti bersama dengan Julie. Nah Sobat Property rumah klaster Alexandrine ini bergaya mediteranian dan lingkungannya ini sudah sangat asri dan nyaman, enak banget untuk dihuni. Dan dengan model 2 kolom besar ini dan juga tampak depan pintunya ada 2 daun pintu jadi membuat rumahnya tampaknya makin mewah. Sekarang kita cek yuk ke dalam, yuk ikut Julie! Nah sekarang kita sudah berada di dalam rumahnya, jadi begitu masuk ini kita mendapati area foyer atau area untuk ruang tamunya. Ini sangat manis dan rumah ini juga sudah dilengkapi dengan furniture-nya. Yuk kita cek! Nah dari arah foyer kita akan mendapati begitu masuk ke arah dalam ini ada dining area-nya dan persis di sebelahnya ini adalah area living room-nya. Jadi untuk area living room-nya ini juga ukurannya sangat lega. Dan untuk penerangan alaminya juga sangat bagus ya karena ini full glass dan pintu dan tangan ini adalah taman terbuka. Yuk kita cek! Nah ini area taman belakangnya. Untuk taman belakangnya ini lega banget, luas sekali. Dan ini konsepnya taman kering, area sini aja yang terbuka. Di sini yang ada tanahnya dan tanaman-tanaman hiasnya. Nah ini area sini bisa kita perbagus lagi untuk taman dalam yang sangat cantik ya. Jadi akan semakin menambah fitur rumah untuk Alexandrin ini tentunya. Yuk sekarang kita lanjut lagi, kita cek ke area dapur. Nah ini tadi adalah area dapurnya dan persis di belakangnya ini ada pintu penghubung area garasi. Jadi untuk garasi muat satu mobil di dalam dan area karpotnya satu mobil lagi. Yuk kita cek! Nah untuk area ini bersambung dengan area dapur, ini adalah servis area-nya. Terdapat kamar tidur untuk ART maupun kamar mandi ART. Yuk kita cek! Nah persis di belakangnya ini adalah area untuk laundry dan juga untuk jemuran baju. Nah ini juga udah tertutup ya, sangat rapi. Nah sebelum kita cek ke lantai duanya, ini di samping tangga, persis di bawah tangga ini adalah area powder room atau kamar toilet kering. Yuk kita cek! Nah sekarang kita cek yuk ke lantai duanya, yuk ikut Julie! Nah sekarang Julie sudah berada di lantai duanya. Untuk di lantai dua ini terdapat tiga kamar tidur, satu master bed dan dua kamar tidur anak. Yuk kita cek dulu ke kamar tidur anaknya. Yuk ikut Julie! Nah ini adalah kamar tidur anak yang pertama. Ini ada jendela besar dan ini bisa dibuka, jadi sirkulasi udaranya sangat bagus. Dan ini menghadap ke taman belakang. Yuk kita cek! Dan persis di samping kamar tidur anak. Yang pertama ini kamar tidur anak yang kedua. Jadi bergampingan. Ini juga sama jendela kaca view ke taman belakang. Di sini masih terdapat jendela untuk sirkulasi udara dan terdapat satu kamar mandi luar. Ini kamar mandi anaknya. Ini untuk kamar mandi ukurannya cukup besar dan sudah terdapat water heater juga. Nah sekarang kita cek yuk master bedroomnya. Yuk ikut Julie! Nah ini untuk master bedroomnya ukurannya sangat besar. Ini lega banget. Dan untuk master bednya ini ada balkonnya dan balkonnya juga cukup lebar. Dan di sini kita bisa lihat ini sudah ada furnisnya. Dan di kamar master ini terdapat kamar mandi dalamnya. Yuk kita cek! Terima kasih telah menonton! Nah untuk kamar mandi master bed ini terdapat baktapnya. Nah ini juga cantik banget. Dan ini siringnya tinggi. Ini juga sudah terdapat water heaternya. Jadi untuk rumah klasser Alexandret ini bisa kita perhatiin. Ini siringnya cukup tinggi ya. Jadi sirkulasi udaranya sangat bagus. Gimana Sobat Property? Tadi sudah lihat rumahnya. Ini rumahnya sangat manis dan sudah furnis. Dengan ukuran yang cukup luas yaitu 180 meter persegi. Yaitu 9x20 dan luas bangunan juga 180 meter persegi. Dan ini sudah SHM. Dan rumah ini ditawarkan dengan harga Rp3.050.000.000. Nah buat Anda yang berminat, silakan langsung menghubungi Juli untuk janjian survei maupun untuk penawaran harga. Ditunggu ya. Thank you. Bye-bye.